Bismillahirrahmanirrahim Baik, sekarang kita masuk ke Ad-Dobit Al-Khamis Ad-Dobit yang kelima Di halaman 10 Dari 9 Dobit Jadi kita sekarang sedang di bab yang kedua Di bab yang kedua ini Kita membahas tentang isim dalam 9 Dobit insya Allah Dobit yang pertama atau poin yang pertama sudah kita bahas Dobit yang kedua juga sudah Dobit yang ketiga tentang tanda-tanda mu'annas Dobit yang keempat tentang pembagian mu'annas Hakiki, maknawi, labdi 6 Kemudian sekarang Ad-Dobit Al-Khamis Pembagian Isim Minhaisu Al-Adad Dari sisi jumlahnya 6 Dari sisi jumlahnya Jadi kalau ditanya sama orang Isim itu ada berapa? Maka kita tanya balik Berdasarkan apa dulu? Kalau berdasarkan Al-Adad Al-Adad artinya jumlah Ya Al-Adad artinya jumlah Maka kalau berdasarkan jumlahnya Isim itu kita katakan ada 3 bagian Yang pertama Mufradun Yang kedua Musannan Yang ketiga Jam'un Mufradun berasal dari kata Ifrod Artinya Tunggal Pengertiannya adalah Ma Dalla Ala Wahidin Au Wahidatin Suatu kata benda Dalla Yang menunjukkan atas jumlah wahid Jumlah satu Au Wahidah Atau Wahidah Wahid Muzakar Wahidah Mu'annas Jadi kata Mufrad ini berlaku untuk Muzakar dan Mu'annas Muzakar dan Mu'annas kita katakan adalah Pembagian isim berdasarkan Nau Kalau dikatakan Muzakar dan Mu'annas itu Pembagian berdasarkan Nau jenis Gender Type Jadi Mufrad itu Ima dia Satu Muzakar atau satu Mu'annas Jadi mau dia Muzakar Mu'annas Sama-sama Mufrad Istilahnya Karena patokannya disini Bukan kepada Nau Tapi kepada Adatnya Kepada jenis Afwan Kepada jumlahnya Contohnya misalkan Muhammadun Fatima Muhammadun Kalau kita cari di kamus Muhammad ini kan artinya Nama orang Berarti Dia berapa orang Satu orang kita katakan Maka Muhammad ini disebutnya Mufrad Dari sisi adatnya Dia namanya Mufrad Dari sisi Nau Dia namanya Muzakar Kemudian Fatima Mufrad juga Dari sisi Nau Dia Mu'annas Dari sisi adatnya Dia Mufrad Jadi hukum asal Atau Awal dari sebuah kata benda itu Adalah Mufrad dulu Jadi kalau kita buka di kamus Kata benda-kata benda di kamus itu Semuanya bentuknya Mufrad Bentuknya Mufrad Nam Munan yang kedua Musanan Kalau Mufrad tadi berasal dari kata Ifrod Yang artinya tunggal Musanan Itu berasal dari kata Isnan Isnani Artinya dua Musanan Yang di dua Artinya yang digandakan Yang di dobel Maka definisinya adalah Madalla Alasnaini Awisnatain Suatu kata benda Yang menunjukkan Makna Dua Muzakar Awisnatain Atau dua Mu'annas Jadi Musanna Itu Menunjukkan Dua Entah dia Muzakar Ataupun Mu'annas Nah ini adalah Ciri khas Dari Bahasa Arab Jadi Bahasa Arab Dibandingkan Atau kita Kalau kita bedakan Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Itu bedanya Di sini Bahasa Arab itu Kata benda Yang dobel Itu ada istilahnya Kalau dalam Bahasa Indonesia Kan hanya ada Tunggal dan Jama' Saja Satu Dan Banyak Kalau dalam Bahasa Arab Ada dua Sebelum ke Jama' Ada dua dulu Nah Jadi definisinya adalah Madala Ala Isnain Atau Isnatain Menunjukkan Makna Dua Entah dia Isnain Mudakar Bendanya Atau Isnatain Atau Mu'annas Dua benda yang kita sebutkan Itu Mudakar Atau Mu'annas Lantas Bagaimana Cara Membedakannya Antara Mana yang Mufrat Dan mana yang Musana Cara Membedakannya Adalah Kalau Musana Itu Cara Buatnya Biziadati Alifin Wanunin Biziadah Ziyadah Artinya Tambahan Ditambah Dua huruf Di belakang Ditambah Pasti Di belakang Maksudnya Biziadati Alifin Wanunin Penambahan Dua huruf Yaitu huruf Alif Dan huruf Nun Lebih tepatnya Nunnya berharokat Kesroh Nunnya berharokat Kasroh Jadi kalau dibaca Ani Alif A Kemudian Nunnya Kasroh Ni Auyain Wanunin Atau Ditambah Ya Dan Nun Ya Ya Sukun Nunnya Masih Kasroh Jadi kalau dibaca Ini Ayn Gitu ya Ala Mufrodihi Atas Bentuk Tunggalnya Jadi kalau kita Bikin Berarti Mustana Itu bisa Dibuat Caranya Adalah Dengan Menambah Dua huruf Ini Alif Dan Nun Atau Ya Dan Nun Artinya Sama Menambah Atas Apa Atas Bentuk Tunggalnya Contohnya Misalkan Muhammadun Muhammadun Jadinya Muhammadani Fatimatun Jadi Fatimatani Berarti kan Contohnya disini Pakai Aliflam Disini Ini Nggak Mesti Nggak Mesti Pakai Aliflam Nggak Mesti Pakai Aliflam Karena Nama orang Sebenarnya Nggak boleh Pakai Aliflam Ini Contohnya Kurang tepat Ini Kecuali Kalau orang tersebut Memang lahir Dengan nama Al-Muhammad Masalnya Nama Seseorang Itu Tidak boleh Ditambahkan Aliflam Jadi Tetap Muhammadani Kalau Satu Muhammad Kita katakan Muhammadun Maka Dua orang Muhammad Kita katakan Muhammadani Satu Orang Fatimah Maka Dua orang Kita katakan Fatimatani Jadi Fathahkan Huruf Terakhirnya Kemudian Tambahkan Alif Alif Nun Atau Yad Dan Nun Jadi Muhammadani Artinya Dua Muhammad Itu juga Muhammadaini Dua Muhammad Juga artinya Bedanya adalah Nanti dari sisi Eropnya Dari sisi Eropnya Nanti Nanti kita Pelajari Di Bapirob Nanti Kapan dia pakai Muhammadani Kapan pakai Muhammadaini Jadi Penambahannya Penambahannya Ada dua Huruf ini Alif Dan Nun Atau Ya Dan Nun Kalau Musana Ini Dalam Kamus Ada Nggak Ada Musana Dalam Kamus Kenapa Karena Dia kan Sifatnya Kiasi Bisa dibuat Buat Jadi kita Bikin-bikin Aja Sendiri Tinggal Lihat di Kamus Bentuk Mufratnya Ambil Tambahkan Alif Dan Nul Di belakang Selesai Kemudian Jama' Kalau Mufrat itu Menunjukkan Satu Musana Menunjukkan Dua Maka Jama' Menunjukkan Tiga Atau Lebih Suatu Kata Benda Yang Menunjukkan Makna Lebih Dari Dua Mudakar Ataupun Mu'annas Kalau Diterjemahkan Itu Artinya Para Atau Mereka Contohnya Misalkan Muhammaduna Muhammaduna Ini Sekelompok Orang Namanya Muhammad Ada Tiga Orang Misalkan Berkumpul Tiga-tiganya Namanya Muhammad Dapannya Yang Satu Muhammad Abdul Aziz Misalkan Yang Satunya Muhammad Abdurrahman Yang Satunya Misalkan Muhammad Abdullah Ketiga-tiganya Disebutnya Muhammaduna Dihapus Aliflam Nggak pakai Aliflam Kemudian Al-Fatimah Al-Fatimah Itu artinya Fatimah Fatimah Tiga-tiganya Banyak orang Kalau Musana Penambahan Alifdan Nun Atau Yadan Nun Kalau Jama Penambahan Apa Kalau kita Lihat Di Contoh Sini Penambahannya Adalah Waudan Nun Di belakangnya Atau Alibdan Alibdanta Ini dia bedanya Waudan Nun Kalau dia Berbentuk Mudakar Alibdanta Kalau dia Berbentuk Muannas Lebih Perincinya Tentang Jama Akan kita Bahas Di Dobit Yang Selanjutnya Dobit Yang Keenal Baik Sekarang kita Akan Berbicara Tentang Pembagian Jama 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 Itu Ada Tiga Jenis Yang Pertama Namanya Jama Al-Mudhakar Salim Jama Al-Mudhakar As-Salim Jama Al-Mudhakar As-Salim Sesuai Dengan Namanya Yang Pertama Dia Jama Berarti Menunjukkan Tiga Atau Lebih Al-Mudhakar Berarti Dia hanya Untuk Yang Mudhakar Saja Kemudian As-Salim As-Salim Itu Berserai Dari Kata Salam Salam Selamat Jama Mudhakar Salim Jama Laki Laki Dan Selamat Selamat Apa Maksudnya Selamat Dari Bentuk Tunggal Jadi Kalau Bahasa Inggrisnya Ini Sebutnya Regular Salim Itu Regular Apa itu Regular Yang Beraturan Susunan Hurufnya Masih Normal Read Reading Tinggal Tinggal Ditambahkan Ink Di Belakang Regular Itu Tapi Kalau Apa Namanya Misalkan Kalau Di Bahasa Inggris Read Atau Kerja lampunya Read Juga Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Yang Bentuknya Masih Beraturan Itu Disebutnya Salim Bentuk Disebutnya Salim Misalkan Kita langsung Lihat ke contoh Dulu ya Najaha Al-Mujtahiduna Al-Mujtahiduna Ini Penambahan Wawudanun Penambahan Wawudanun Dan Bentuk Tunggalnya Masih Bisa Kelihatan Yaitu Mujtahidun Mujtahidun Masih Normal kan Tinggal Tambahkan Wawudanun Artinya Sesunan Dari Bentuk Awalnya Masih Ada Tinggal Dicopot Aja Tambahannya Muhsinin Tambahannya Yadanun Masih bisa Dilihat Huruf asalnya Apa Muhsin Asal katanya Berarti gampang Kalau dirubah Jadi bentuk Moprotnya Untuk Garsalim Itu gampang Dirubah Jadi bentuk Moprotnya Tinggal Potong Aja Ekornya Wawudanun Atau Yadanun Nah Baik Kita baca Definisinya Suatu kata Menunjukkan Atas Makna Aksar Minis Nain Lebih Dari Dua Dua Mudakar Kenapa Karena kan Jama' Mudakar Hanya Untuk Mudakar Berarti Tidak Bisa Berlaku Pada Yang Mu'ana Bagaimana Cara Membuatnya Dengan Menambahkan Wawudanun Kalau disini Nunnya Pathah Una Kalau Musanna Itu Alib dan Nun Alib dan Nun Disitu Dia Nunnya Berhokat Kasro Itu Kalau pada Sana Nunnya Berhokat Kasro Nunnya Disini Juga Berhokat Kasro Itu Kalau Musanna Kalau Jamuzakar Salim Nunnya Itu Berharokat Pathah Dia Jadi Penambahannya Wawudanun Atau Ya'in Wanun Atau Ya'dan Nun Ala' Mufrodihi Kepada Bentuk Tunggalnya Ajahal Mujatahiduna Mujatahiduna Inallah Yuhibbul Muhsinina Udafi Wanil Mujahidina Itu Penambahan Penambahannya Ina Atau Una Kapan Kapan Pake Una Kapan Pake Ina Itu Nanti Kita Bahas Di Tanda Tanda Irop Nanti Sama Seperti Musanna Tadi Jadi Mujatahiduna Bisa Juga Menjadi Mujatahidina Muslimuna Bisa Juga Menjadi Muslimina Kan Sering Kita Dengar Kaum Muslimin Kaum Muslimin Di Kesempatan Yang Lain Kita Katakan Al Muslimun Ini Penambahan Ya dan Nun Sama Dengan Musanna Juga Ada Ya dan Nunnya Bedanya Adalah Nunnya Disini Padahal Kalau Musanna Itu Nunnya Kasro Aini Kalau Jamat Salim Una Dan Yang kedua Jam'ul Mu'annas Salim Sesuai Dengan Namanya Dia Jam'a Pada Mu'annas Dan Dia Salim Berarti Ada Bentuk Yang Tidak Salim Nanti Baik Atau Silah Lainnya Jema'ul Mazid Bil Alif Wata Jema' Al-Mazid Yang Ditambahkan Dengan Alif Dan Ta Di Belakangnya Kalau Jam'ul Zakat Salim Tambahan Waw Dan Nun Kalau Jam'ul Mu'annas Salim Dia Penambahan Alif 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 Dan Ta Ini Dia Penambahan Alif Dan Ta Definisinya Adalah Madalah Al-Aksar Men Menunjukkan Lebih Dari Dua Mu'annas Perhatikan Disitu Kalau Muzakar Tadi Iznain Ini Dia Jadi Jam'ul Mu'annas Salim Menunjukkan Atas Lebih Dari Dua Kalau Dua Kan Musana Jatuh Dia Mu'annas Biziyadati Alif In Wata In Jawa Membuat Jam'ul Salim Bagaimana Dengan Menambahkan Alif Dan Ta Di Belakang Di Ujung Contohnya Muslimatun Ini Ada Alif Dantah Di Belakang Hamamatun Alif Dantah Di Belakang Ini Namanya Jam'ul Mu'annas Salim Baik Kemudian Yang ketiga Itu Jam'ul Taksir Jam'ul Taksir Taksir Itu Berasal Dari Kata Kasroh Kasroh Itu Artinya Patah Secara Bahasa Makanya Harokat Kasroh Dikatakan Harokat Yang patah Kenapa Karena Sesuatu Yang patah Kenetaknya Di Bawah Dan Kasroh Satu-satunya Harokat Yang letaknya Di Bawah Jadi Jam'at Taksir Ini Berarti Jam'at Yang patah Atau Bahasa Lainya Patah Ini Juga Diatikan Rusak Jadi Jam'at Yang rusak Berarti Dia Sudah Tidak Salim Ini Berarti Irregular Silah Taksir Itu Untuk Suatu Yang Irregular Berarti Jam'at Taksir Jam'at Yang Irregular Artinya Dia itu Tidak punya Pola Cara Buatnya Tidak Ada Kalau Jam'at Taksir Cara Buatnya Dengan Nambahin Huruf Waw Dan Nun Jam'at Salim Dengan Menambahkan Alif Dan Tak Saja Kalau Jam'at Taksir Tidak Ada Penambahan Ini Murni Lihatnya Ke Kamus Jadi Jam'at Taksir Ini Kita Harus Lihat Ke Kamus Atau Mendengar Dari Orang Arab Langsung Jam'at Taksir Itu Nanti Ada Sebagian Yang Bisa Kita Tebak Tebak Cara Buatnya Ada Juga Yang Dia Murni Bermodalkan Melihat Ke Kamus Maka Definisinya Adalah Madalla Ala Aksar Minis Naini Awis Netain Menunjukkan Makna Lebih Dari Dua Entah Dia Mudakar Ataupun Mu'anas Bitegiri Tegir Artinya Merubah Dengan Merubah Suorati Mufrodihi Bentuk Tunggal Bentuk Tunggal Tunggal Bentuk Berantakan Bentuk Tunggal Contohnya Misalkan Kata Rijalun Rijalun Ini Jama'at Dari Kata Rojulun Jama'at Dari Kata Rojulun Yang Mana Kata Rojulun Ini Kan Huruf Awalnya Ro Jim Lam Bandingkan Dengan Kata Rijalun Rojulun Rojim Alib Dan Lam Disini Tadi Rojim Alib 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 baru ibaratnya ada sebuah rumah dirobohin, kemudian bata-batanya diambil, bikin rumah baru yang beda dari rumah yang pertama susunan batanya pun juga jelas berubah seperti itulah kira-kira kemudian tulabun, tulabun itu bentuk mufrotnya adalah tolibun bandingkan penulisannya tolibun itu huruf-hurufnya to, alib, lam, dan bak kalau tulabun, to, lam, alib jadi lam, alib duluan, sekarang lam duluan kemudian alib, baru kemudian bak ini sudah berubah bentuk dasarnya dari bentuk dasarnya kemudian hunudun, hunudun juga jamaah taksi, bentuk mufrotnya adalah hindun hindun orang hindun sudah jadi hunudun sudah berubah kan bentuk tunggal nah itu dia pembagian jamaah jadi kalau kita lihat-lihat disini yang paling susah itu berarti yang ketiga ini ya jamaah taksi kalau yang pertama sama yang kedua mutatakasalim tinggal dibikin-bikin aja bisa kita nah jamaah taksir ini ya gak bisa dibikin-bikin sehingga perlu melihat ke kamus nah itulah sampai bahkan ada kamusnya ada kamus khusus untuk mengumpulkan jamaah taksi ini kita bisa lihat nanti cari di google judulnya mu'jam jam uttaksir mu'jam jam uttaksir kamus jamaah taksi ada banyak versi nanti yang kita bisa pilih baik kemudian ad-dobitus sabi' ad-dobit yang ketujuh yang kosimulismu min haisut ta'iyin dari sisi ta'iyin ta'iyin artinya kejelasan dari sisi jelas apa tidaknya ini namanya ta'iyin maka kata benda dari sisi kejelasannya itu dibagi menjadi dua nakiroh dan marifah kejelasan kita masuk disini spesifik misalkan di deket rumah antum ada masjid namanya masjid katakanlah misalkan masjid Baitur Rahman kemudian antum pergi ke masjid itu di kampung sebelah ada masjid di kampung sebelahnya lagi ada masjid di kecamatan sebelah ada masjid di kota sebelah juga ada masjid tapi ketika antum izin ke istri antum mau pergi ke masjid maka antum katakan ya saya mau pergi ke masjid nah istri antum langsung paham bahwasanya masjid yang untuk maksud itu adalah masjid yang deket rumah masjid Baitur Rahman tadi kalau antum mau bilang masjid berarti ada dua kemungkinan bisa masjid Baitur Rahman bisa masjid yang mana aja gitu kalau antum keluar dari rumah dan malah pergi ke masjid yang lain di kampung sebelah benar atau tidak benar saja kan sama-sama masjid nah sekarang bagaimana membedakannya kapan saya pergi ke masjid di kampung sebelah atau masjid-masjid yang belum tentu dan kapan saya pergi ke masjid yang sudah jelas yang spesifik yang sudah spesifik itu masjid Baitur Rahman cara membedakannya adalah dengan beberapa cara nanti yang akan kita bahas sekarang baik jadi berdasarkan jelas apa tidaknya spesifik apa tidaknya kata benda kata benda itu dibagi dua nakiroh dan ma'rifah nakiroh dan ma'rifah namanya nakiroh itu itu belum spesifik masih ngambang belum jelas kalau ma'rifah itu sudah jelas sudah spesifik jadi apa definisi nakiroh definisinya adalah ismun ya dulu satu kata benda yang menunjukkan makna goyri mu'ayan yang belum atau tidak spesifik mu'ayan ini sesuatu yang spesifik kalau ta'in tadi artinya spesifik atau kejelasan berarti mu'ayan ini artinya jelas berarti goyri mu'ayan artinya tidak jelas contohnya ketika antum mengatakan rojulun seorang laki-laki bisa siapa saja bisa muhammad bisa zaid jadi kalau anda bilang kantum saya melihat seorang rojulun maka kantum bertanya rojulnya siapa gitu kan beda kalau nakatakan saya melihat muhammad kantum gak nanya itu gak nanya muhammad siapa karena muhammad itu sama-sama kita kenal hanya satu yang kita kenal sama muhammad misalnya atau imro'atun kalau kita bilang imro'atun seorang perempuan bisa siapa saja kalau masih bisa siapa saja ruang lingkupnya cakupannya masih luas maka itu disebutnya nakiro jadi lawan dari nakiro adalah al-ma'rifah kalau al-ma'rifah itu sebaliknya dia sudah jelas ismunya dulu ala mu'ayyan sudah jelas sudah spesifik contohnya muhammadun hadha ya muhammad dan hadha muhammad sudah jelas muhammad si fulan namanya muhammad ya hadha hadha artinya ini kalau kita katakan ini berarti yang lainnya gak masuk kan lantum bilang misalkan saya membaca buku ini kata ini itu kata ma'rifah dalam bahasa Arab kenapa karena yang lainnya tidak masuk ke situ bukan buku yang itu tapi hanya buku yang ini saja itu silahnya ma'rifah ya kalau dalam kitab-kitab mungkin kita temukan kita pakidah ya di salah satu usul untuk mengatakan ma'rifatullah mengenal Allah artinya artinya Allah sudah jelas bagi itu itu beda kalau artinya dalam ilmu nahu ya ilmu nahu ma'rifah itu maksudnya adalah benda yang sudah spesifik sudah jelas nah jadi kalau untuk mengatakan ya Muhammad Zaid Omar Abdullah itu kata-kata yang yang ma'rifah ma'rifah ini adalah kata-kata yang sudah spesifik sudah sentris sudah membulat ke satu orang atau satu benda saja nanti di dobit yang kedelapan kita akan belajar bagaimana membedakan antara nakiroh dan ma'rifah kalau ini kan tadi dari artinya ya rojul seorang laki-laki Muhammad artinya seorang laki-laki bernama Muhammad gimana membedakannya insyaAllah kita bahas di dobit yang kedelapan di anwau al-ma'rif jenis-jenis ma'rifah jadi jenis-jenis ma'rifah nanti akan kita bahas ada tujuh jenis enam kemudian di dobit yang kesembilan baru kita bahas nanti pembagian isim berdasarkan huruf akhirnya setelah itu selesai kita dari bab yang kedua baru masuk bab yang ketiga tentang al-fi'lu ta'ib nah ada jawaban sampai disini Allah ta'ala Allah wa'alam ta'ib jika ada pertanyaan terfadol ya Robi wal-huna ke soal tapi ustad jadi untuk pembagian isim itu isim berdasarkan jumlahnya ustad berdasarkan jumlahnya itu ada ada dua yang pertama ada isim muzakar tunggal jumlahnya berdasarkan jumlah isim muzakar bukan muzakar istimu muzakar itu berarti tunggal ya terus yang kedua itu isim musana atau double yang ketiga itu isim jama benar jama yang lebih dari dua nah untuk membedakannya dari isim musana itu tinggal dirubah belakangnya ustad dirubah belakangnya ditambah 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 dengan huruf alif dan nun dimana nunnya itu berharokat kasroh ustad benar terus isim yang jama jama sama polanya juga itu ada penambahan di belakangnya ada penambahan waw dan nun sama tak alif sama tak apa ya ya dan nun kalau muzakar salim nah selanjutnya untuk isim jama itu ada pembagian pembagiannya lagi isim muzakar salim sama isim jama muzakar salim eh jama muzakar salim sama jama mu'ana salim jama muzakar salim itu lebih spesifik untuk menunjukkan laki-laki ustad ya nah sementara zama mu'ana salim untuk lebih menunjukkan lebih ke perempuan nah ini untuk muzakar salim penambahan juga di belakangnya itu ada ya sama nun buruknya dengan eh ya dan nun atau ya ya dan nun dimana nunnya itu berharokat patah atau ya dan nun waw dan nun ya ada waw dan nun secara muzakar salim eh zama mu'ana salim itu penambahannya di belakang itu ta ustad ya alib dan ta oh alib alib dan ta dan selanjutnya itu jama jama taksir nah jama taksir ini adalah yang polanya itu sudah dirubah jama yang rusak dan kita untuk mengetahuinya itu harus melihat ke kamus begitu stabil nah harus lihat ke kamus kalau jama taksir taksir selanjutnya itu isim berdasarkan kejelasannya ada dua yang pertama isim nakiroh itu satu kata benda yang belum jelas atau belum spesifik dan selanjutnya isim ma'rifah itu isim ma'rifah itu kebalikannya jadi isim ma'rifah itu udah jelas gitu si katanya itu kalau itu berarti kalau nakiroh sama ma'rifah itu kan kalau anak udah baca ada alif lam itu 6 salah satunya salah satunya nanti di dobit yang ke-8 itu ada nanti nomor 5 al-mu'arab bi'al yang ada alif lamnya bisa lihat di situ jadi ada 7 totalnya nanti insya Allah kita bahas jadi intinya kata benda itu kalau dari sisi tahin dari sisi spesifik ketika petidaknya dia hanya ada dua jenis imma nakiroh atau imma ma'rifah jadi kata benda dalam bahasa Arab itu di dalam ayat al-Quran misalkan dari alhamdulillah robbilalamin sampai seterusnya itu hanya ada dua jenis kalau enggak ma'rifah ya nakiroh nanti kita akan bahas juga ada kata-kata dalam bahasa Arab yang dia adalah ma'rifah yang paling ma'rifah jadi tingkat ma'rifah itu paling tinggi ada juga kata yang nakiroh yang nakiroh yang paling nakiroh artinya ma'rifah yang paling tinggi nakiroh yang paling bawah insyaallah nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya untuk sekarang kita cukupan sampai disini silahkan di merajah insyaallah kita lanjutkan besok di waktu yang sama salallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wanan alhamdulillah rabbilalamin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati